Intro Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam rangka memperingati Hari Musim Indonesia menggelar berbagai kegiatan dan acara tersebut berlangsung di Musim Rumuh Aceh, Kota Banda Aceh selasa pagi tadi. Dihadirkan langsung di Musim Aceh dan juga selama... Hari Musim Indonesia yang diperingati pada setiap tahunnya juga digelar di Aceh yang acaranya dibuka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Jamaludin. Dalam sambutannya, Kadis Dukpar Aceh menyebutkan dengan adanya Hari Musim ini menjadi momentum penting untuk pemenahan musim dan pihak musim diharapkan, turus terpacu untuk memperbaiki kualitas internal baik SDM, kualitas penyajian dan kualitas pelayanan yang profesional. Kadis juga menambahkan Aceh dengan sejarah panjangnya di dunia internasional ukiran sejarah yang gemilang di masa lampau dan dijuluki sebagai daerah modal merupakan kebanggaan yang pernah disumbangkan oleh terdahulu-dahulu kita dengan demikian sepatutnya kita terus mengembangkan sejarah masa lalu. Tetapi ikut serta mengukir sejarah bagi generasi mendatang, juga tak kalah pentingnya musim Aceh harus mampu menjadi rujukan referensi terlengkap mengenal kompleks sejarah dan budaya Aceh sesuai dengan moto baru musim Aceh. Langkah-langkah ke depan seperti saya sampaikan tadi bahwa kami mengharapkan musim Aceh ini bukan hanya dikenal oleh warga Aceh saja, tapi juga harus dikenal oleh manca negara. Terus kita harus melakukan promosi-promosi. Kemudian juga musim Aceh harus kita jadikan sebagai pusat pendidikan bagi anak-anak kita sekolah. Makanya tadi ke depan saya pikir program sawi sekulah terutama ke daerah terpencil seperti yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tenggara yang sekolahnya jauh dari pusat ibu kota, tentunya ini harus kita memperkenalkan sejak dini. Sehingga mereka tahu peran musim Aceh, peran bagaimana tokoh-tokoh bangsa memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu Kepala UPTD Museum Aceh, Muda Fasya, yang juga Ketua Panitia mengatakan acara tersebut diikuti oleh para pelajar, para sejarawan, serta pejabat di lingkungan pemerintah Aceh dan kota ban Aceh. Dalam memperingati hari musim tahun ini, menggelar berbagai kegiatan dan perlombaan di antaranya pameran buku, belajar bersama perajing kasab dan gerabah, lomba masak, lomba permainan tradisional rakyat setingkat SJ seterajat dan lomba fotografi tingkat SMA seterajat. Tim Liputan, Aceh TV